Kasus polisi tembak polisi di Polraya Solok Selatan mendapat perhatian dari Kompolnas RI. Pada minggu 24 November hari ini, Ketua Harian Kompolnas RI, Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono Sudi Utomo, mengunjungi Mapolda Sumbar. Kedetangan Arief ini disambut langsung oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suaryono, bersama para pejabat utama Polda Sumbar. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Padang, Adang Wahyu Bahar. Selamat siang, Wahyu. Selamat siang, Fizka. Wahyu, apa saja yang dibahas oleh Kompolnas RI selama di Polda Sumbar tadi? Baik, tadi seperti yang Fizka sampaikan juga bahwa Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono sudah mendatangi Mapolda Sumatera Barat. Tadi bertemu dengan Kompolnas Sumatera Barat, Irjen Pol Suaryono, untuk membicarakan terkait kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Kompolnas berbincang selama beberapa jam dengan Kompolda dan Jajaran. Kemudian akhirnya konsentri pers bersama media bahwa dia kedatangan, maksud kedatangannya ke Sumatera Barat, khususnya ke Solok Selatan, untuk mengetahui secara pasti apa yang melatar belakangi pelaku menembak rekanin sesama polisi di Solok Selatan. Ada pun yang disampaikan oleh Kompolnas tadi ialah mereka akan bergerak ke Solok Selatan untuk melihat TKP di Mapolda, Solok Selatan. Arief Wicaksono bilang, perlu bagi Kompolnas untuk mengecek TKP, olah TKP, melihat langsung kejadiannya seperti apa, kondisinya seperti apa, suasana malamnya seperti apa, seperti yang digambarkan dalam data awal bahwa kejadian ini terjadi sekitar 0.15 dini hari. Kemudian kata Arief bahwa setelah dari Mapolres juga akan dilihat juga TKP lainnya, yakni rumah dinas Kapolres Solok Selatan yang bergerak sekitar 20 hingga 25 meter dari TKP Mapolres Solok Selatan. Bahwa diketahui informasi yang kami terima bahwa rumah dinas Kapolres Solok Selatan juga ditembak oleh AKP Dadang setelah menewaskan AKP Rianto Ulil. Ada beberapa tembakan yang dilepaskan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan pada malam itu. Kemudian tentunya kata Arief, ini akan menjadi evaluasi bagi instansi Polri sendiri terkait kaktus tembak polisi ini. Katanya setelah dari Mapolres tadi, Kampolres akan bergerak ke Selok Selatan. Itu informasi kami terima tadi. Wahyu, ini tersangka merupakan polisi aktif, apakah sudah ada informasi mengenai sidang etik yang akan dijalani oleh AKP Dadang? Sudah ini pemeriksaan etik masih berlangsung, target dari Kampolres Solok Selatan selama 7 hari akan dilakukan sidang etik. Paling tidak katanya pada selasa besok akan dijalani sidang etik terhadap tersangka. Kemudian informasi yang tadi kami impun juga, dari Ketua Harian Kampolres, juga dari Kampolres, Sumatera Barat, bahwa tersangka kemarin masih dalam kondisi yang tidak baik, dia tidak mau makan, dan perhari ini tersangka AKP Dadang sudah mau makan. Dan dalam kondisi yang sehat, kata Kampolnas, bahwa ini penting untuk terus menyelidiki kasus ini secara jelas, secara terang, ketika tersangka dalam keadaan sehat. Baik, tadi sempat disinggung bahwa tersangka sempat menembaki rumah dinas Kampolres, Solok Selatan, soseh membunuh AKP Pulil. Apakah saat kejadian Kampolres ada di rumahnya, Wahyu? Benar, seperti yang dikatakan Ketua Harian Kampolnas, juga dikatakan Kampolres, Sumatera Barat, bahwa usai tersangka mendapatkan tembakan dua kali ke korban hingga tewas, kemudian dia menaiki mobil dinasnya, jarang sekitar 20 hingga 25 meter ada rumah dinas Kampolres, Solok Selatan. Lalu tersangka menembak sebanyak, ada beberapa kali tembakan yang pasti, ada tujuh lubang di magazin pistol dari tersangka itu, enam selongsong peluru ditemukan di sekitar rumah dinas. Ada sekitar tujuh lubang di magazin tersebut, kemudian kondisi Kampolres dan keluarga selamat dalam peristiwa malam itu. Kemudian tadi juga Kampolda memastikan kembali, mengklarifikasi kembali bahwa tersangka tidak ada dalam gangguan jiwa saat melakukan penembakan tersebut, tersangka melakukan penembakan, pembunuhan tersebut dalam keadaan sadar. Itu yang disampaikan oleh Kampolda tadi. Kemudian saat awak media menanyakan terkait dengan tambang galian C, siapa yang membeki segala macamnya, kemudian juga hubungan kausalitas antara tersangka dengan perban dan tersangka dengan Kampolda Selatan, Kampolda terbar belum bisa memberikan informasinya. Kata dia, nanti fakta-faktanya akan tampak akan muncul di persidangan yang akan dijalani oleh tersangka. Oke, Wahyu, apakah tadi Kampolda juga menyampaikan terkait dengan sebenarnya sosok dadang ini sehari-hari seperti apa di kantor? Sebenarnya Kampolda juga Sebenarnya juga Kampolda sempat mengatakan bahwa sehari-hari AKP dadang ini orang yang ceria, dia orang yang penuh semangat, menghibur, ada kegiatan-kegiatan, dia selalu menghibur, kesalahan selalu ramai kalau ada AKP dadang ini. Kampolda juga tidak menyangka hal seperti ini terjadi dan tindakan tidak manusiawi dilakukan oleh AKP dadang. Kemudian, terkait ini, korban AKP Arianto Ulil, Kampolda mengatakan bahwa dia adalah memang sosok yang berprestasi, dia cukup dekat dengan korban. Kampolda mengatakan beberapa kali bertemu, beberapa kali menelpon, memang Ulil ini salah satu anggotanya yang berprestasi dan menjuntinggi nilai-nilai Polri. Begitu, Siska. Baik. Terima kasih, Jurnalis Tribun Padang, Wahyu Bahar melaporkan langsung dari Padang terkait dengan keretangan komponas ke Kampolda Sumber, memantau situasi penyelidikan terkait dengan polisi tembak polisi. Selamat bertugas kembali. Jurnal Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.